Selamat menikmati 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 Bulan 2 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Okay Terima kasih Selamat menikmati Pengalaman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jujur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku harus Aku minum air Boleh Sebenarnya Orang kata Orang kata Macam mana Aduh Sebab Apa Kita Minat Minat Dan memang Orang kata Macam idola One day Aku akan jadi Macam dia Macam tu Impian One day Nak jadi macam dia One day Aku akan jadi Macam dia Mana yang kau Kena botak Minat Minat untuk jadi Macam dia Macam dia sekarang And then Bila masuk Di bilik Di bilik Waktu tu Selepas Kita Pertukaran Daripada FBI live Di bilik And Waktu tu Saya ada buat silap Sebenarnya Okay Macam suspense Ya Silap Maybe Salah Terima Informasi Salah faham Apa Benda Waktu tu Saya tengah Kok jangan nangis sekarang ni Tak macam nak nangis Waktu tu Aku nak nangis Waktu tu Aku nak nangis Waktu tu Aku tak nak kerja Tengah editing And then FBI And Fafa pun masuk Ini Ini terjadi Aku duduk kat sini Cuba-cuba Kau-kau lakonkan semula Aku duduk kat sini Abang kamera Kita switch kamera ni pula Okay Kita switch Cuba-cuba Kau-kau lakonkan balik Apa Cuba lah Cerita lah Ada kau duduk sini Kursi hitam Terbelakas Tengah buat kerja Tengah editing Jatuh-kau lakonan masuk Berdua Faiz tengah buat apa Kan So waktu tu Tengah edit video Tengah edit video So edit 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 And waktu tu Kenapa macam ni Apa tak minta Apa macam ni Apa yang bercakap dalam Whatsapp Is different Lain 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 Aku pun reply Saya ikut apa yang bercakap Dalam Whatsapp And then Tapi basically Memang aku salah lah Aku yang tak faham Arahan dalam Whatsapp tu Sebenarnya Lepas tu Lama tu Aku tak reply Bisa lah Kalau bos dah tanya Bos dah Minta kita Explain something And then Aku diam je Nervous kot Aku nervous Waktu aku nervous Aku nervous Orang kita minat Orang kita macam Aku tak idola kan Marah Macam wow Aku kena marah dengan Dengan Vazir Ismail Marah dia macam mana Marah dia macam Eh abang dah tunjuk macam ni kan Eh Macam tu Eh Macam tu Itu je Ada lagi Ada lagi Lepas tu Ada satu kerusi Kerusi hitam kat sini Kerusi hitam kat sini Dia tiba-tiba All of a sudden Aku tengah dalam 5 minit Lepas Kena macam tu Dia sepak Kerusi hitam tu dia sepak Kerusi hitam tu dia sepak Sampai Bengkuk ke Patah Aku tak tahulah kerusi tu Hah Cuba Abang kena Abang kena Ini kerusi Lepas ni dia sepak lah Dia sepak Dia sepak tu Tak adalah macam tu Tapi Yelah Sampai Sampai kerusi tu rosak And then dia belah Serius lah Dia belah macam tu Serius lah Kerja baru setahun Dan pernah merasai pengalaman Yang kena sepak Faizah Ismail yang sepak kerusi Bagaimana belajar waktu tu Lepas tu Fafau kata Okey dah duduk Duduk Waktu tu Waktu tu Fafau kata Kak Farah kata Ini apa yang Aku ingat lah That's the second time Kak Farah tengok Dia marah First time dulu Dekat Hora FM Okey So this is the second time Maknanya sepanjang Carrier dia Ini adalah kali-kali kedua Dan aku Orang kedua Yang buat dia marah Oh my god Maknanya Maknanya Puncanya datang dari Bila kau lah Silap Silap Apa-apa pun Jangan salahkan Faizah Ismail Salahkan Faiz Betul Takde So pengalaman kau Kira baru setahun Dalam di bilik Tapi dapat merasai pengalaman Manis dan juga buruk Yang kenangan pahit lah Pahit lah tinggalkan untuk kau Orang kata macam Sebenarnya Dalam industri ni Orang kata Kena marah tu Kena sepak kursi Kena koyak tu biasa Tapi For me Yang baru Baru Javi belajar Baru dalam setahun Orang yang kita minat pula Kena marah Macam kau lah hari tu Waktu Di bilik pernah jemput Tok T Kau kena marahkan Tok T kan Haa Macam tu lah Itu Tok T lah Penyanyi Sebab Aku sendiri lah eh Pengalaman Orang kata Sepuluh tahun Bekerja dengan Faizal Ismail Aku tak nampak satu pun Orang kata Orang kata Sisi yang berbeza Which is Sisi kemarahan Faizal Ismail tu Haa Sepanjang aku Bekerja dengan Faizal Ismail Takde pun dia macam tu Haa Mananya aku Bertuah lah Haa Sebab aku pandai melayan dia Samalah Saya pun tak pernah kena marah Aku pandai mendengar arahan lah Haa Kalau orang mendengar arahan yang betul Dia akan Haa Tak Alam Tak real lah Come on FBI marah kot Astaghfirullahaladzim Aku tak bangga Tak bangga Kalau kata macam FBI marah ni Saya Saya tak pernah kena marah Haa Dalam family Berani dia marah saya Berani dia marah saya Haa Takde lah Saya tak pernah tengok dia marah Tapi Saya tak pernah kena marah Tapi saya pernah nampak dia marah Nampak Maksud saya tu Sepanjang perkahwinan dia dengan gagat saya Haa First time dalam hidup saya Saya nampak dia marah Haa Dan waktu tu saya dah berkahwin Awak tak lama tak Waktu tu raya ke apa ke Tak masa tu Haa Ini cerita Masa ni Saya part time Part time dengan dia Sebab saya nak Haa Tidak masak daging Tiba-tiba saya dengar Kalej Kalej Macam tu Saya cakap Işh Apa hal dia punya suara tu Haa Macam Bergema 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 Dia duduk rumah yang besar Saya dengar bergema tu kuat tau Saya jeling cakap Apa hal kan botak ni Haa Haa Dia cakap Apa hal dia ni kan Mengamuk Lepas lah Rupanya dia jatuh Anak dia kalej tu Terjatuhkan phone wife saya Haa So dia mengamuk lah Haa Cakap first time Saya tengok selalu nampak Kakak saya je Bebel kan Tak nak nampak Dia marah kan So dia macam Dia senyap Oh macam ni Oh ini dia marah Dia marah kat anak dia Dia marah kat anak dia Sebab Tak pernah nampak So saya macam terkejut lah Kalau macam Faiz memang rare lah Haa Betul Dalam episod kali ni Faiz memang rare lah Because dia dah pernah Melalui Faizah Ismail marah Sampai tendang kerusi Sometimes benda tu Kita jangan ambil benda tu As a negative Betul Yes betul Amil di sebalik Positif dia tu Mungkin Kena marah pun masih Rindu So maknanya Orang kata Benda yang buruk tu Buatkan kita ingat Supaya menjadi lebih baik Yes betul Lebih sempurna Untuk Tak kisahlah dalam bekerja Ke dalam kehidupan ke Benda-benda ni Yang kenangan Kadang-kadang kenangan yang buruk ni lah Yang mengajar kita Untuk menjadi seorang insan Yang lebih sempurna Yes Tapi sedang juga Kalau tak berlaku benda-benda macam ni Tak ada Tak ada Tak ada color lah Dari dia Betul Betul Tapi kalau Kalau ok Kalau nak ikutkan Background Faizal Ismail lah kan Ok Background Faizal Ismail ni Semua orang dah Kenal dia as a DJ radio Ok Macam-macam sebenarnya Dalam industri ni Apa yang saya tahu eh Dia pernah jadi DJ radio 1st dengan squad 1st dengan squad era Hore FM Apa semua Lepas tu DJ radio Pengacara Paling popular Dekat Malaysia Lepas tu Jadi pelakon Untuk Film Film untuk Mamat Cupcake Dan ada juga Film sitcom Apa semua Jadi maknanya Ok Kalau kita Orang kata Revise balik Perjalanan Faizal Ismail Untuk menjadi Seseorang Ataupun menjadi Yang sekarang ni Adalah perjalanan ni Yang cukup jauh Ok So maknanya Dia dah melalui Perjalanan yang berliku-liku Kalau macam Setakat Faiz kena marah ni Itu baru sikit Dia belum kena lagi Dengan Fafau marah pula Kan kita tak tahu Kan Tapi Betul lah Jadi benda tu Yalah Ada setengah orang Yang tak kenal Faizal Ismail Dia ingat Faizal Ismail Hanyalah Happy go lucky Faizal Ismail adalah Seorang manusia biasa Saya Faiz Syafiq Semua orang manusia biasa Semua biasa Orang kata macam Kita cakap secara general Orang kata Setengah Public figure ni Orang kata Semua bagus je Sebenarnya semua tu sama je Kalau diorang sedih Sedih juga sebenarnya Betul Tapi ada sikit video Saya nak tunjuk video Pasal yang FBI Coffee ni Kita tengok Dan juga sebenarnya Kalau korang nak tahu Waktu ni kenapa Coffee Kenapa Coffee Kita tengok video sikit Daripada Coffee Di random Di bilik Like and share Haruskan Haruskan aku Menerima Kasihmu yang baru Menuntung Dengar Jangan hanya indah Di mata Jangan disiapkan Jangan disiapkan Mada cinta Namun bintang Bukannya satu Keripan hatiku Bila kau Adanya kau Kehampaan Jangan Jangan aku Yang Jangan Alasan All right Dulu dan juga Sekarang Alhamdulillah Kalau korang Tengok Dalam Coffee Nama dia tu kan Fee tu sebenarnya Nama FBI Waktu tu Fifi Fifi Betul Fifi di Hot FM kan Waktu tu kan Dengan Bersama dengan Kairil Waktu tu dia buat lagu Untuk Kumpulan Coffee Faham Itu adalah Serba sedikit Dia cuba Untuk menjadi penyanyi Tapi Mungkin bakat dia Tidak Tidak Dihargai Tapi sebenarnya Dia memang suka Menyanyi Macam contoh Kalau macam kita Duduk dalam kereta Dia memang nyanyi Dekat rumah Dengan Kak Lina Betul Abang Faizal Pernah kata Dia memang berimpian Untuk menjadi Seorang penyanyi Ya Sebentar tu saya nak Baca juga komen Dalam ni Daripada 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 Ina Muhammad Dia kata sedih lah pula Apa yang kau sedih Lepas tu daripada Daud Abdul Hamid Siapa baju biru merah Berkacang mati itu Inna Muhammad kata Marah betul tu Dah siapa lagi dalam ni Inna Muhammad kata Aku punca Faiz punca Ni daripada Daud Abdul Hamid Pengalaman FBI cover marah Apa Cover marah Macam mana tu Dia pernah ada cover marah Mungkin lah Mungkin lah kot Apa komen dari sini Mungkin dia pernah nampak Faizal Nak marah Tapi dia tahan marah dia tu Biasalah 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 Bukan apa Sebab Mungkin Marah tu tak boleh nak kawal Tapi Kita Bukan kita Beliau sebagai Public figure Dia kena lah Tunjuk contoh yang baik Betul Betul Ok Syafiq Tadi Syafiq cakap Syafiq sekarang ni Handle EFBI kan Setelah FBI pergi UK Ada tak apa-apa Nak cakap pasal EFBI sekarang ni Macam mana ke Sebab kita ada Kita ada juga Sekarang ni FBI Masih lagi mencari Agent-agent yang Merata dalam Malaysia ni Kita perlukan agent lagi Untuk support Dia punya produk So Masa ni 2000 berapa ni Dia mulakan Sebagai usahawan Dia start dia daripada Saya ingat dalam 5 tahun lebih Dia start daripada lunchbox Dulu sebenarnya So Dia gemar-gemar sampai Dari kilang So maknanya sekarang ni Perlukan agent lebih ramai Agent-agent Perlukan agent yang lebih ramai Tak bawa produk Alamak Zahir pun dipanggil last minute Macam mana kan Seorang ni lah Perusaha yang panggil last minute ni Dia panggil last minute So Sebab orang kata Agent-agent diperlukan sebab Itu waktu Hantar FBI dekat Kaila Air pun Dia kata kita nak kembangkan lagi Betul Sebenarnya Faizal Pergi UK tu Sebenarnya Bukan orang kata Benda yang Ditinggalkan di Malaysia ni Terhenti di situ sahaja Betul Sebab dia ada Dia kata ada Plan Planning tu Orang kata Sampai jauh lah Which is dia Dia pandang 3 tahun keadaan 5 tahun keadaan Jadi tak apa Untuk episode Random Dibilik hari ni Kita bercerita pasal Faizal Ismail lah Saja kita Semang-semang Santai-santai Mungkin kalau anda Nak komen-komen Atau apa Kalau anda nak Konten-konten yang lain Yang untuk Kita sajikan kepada Dalam random di bilik ni Type je komen kat bawah Komen je kat bawah Kita akan take note Kita akan Sebab Konten digital Apa sahaja boleh Mungkin korang komen Kita akan Improvise ke Kita akan Merge dengan program-program Yang best ke Dan juga untuk Dibilik random episode Faizal Ismail ni Kalau mungkin Kalau korang sendiri Ada pengalaman-pengalaman best Ada Orang kata Penang kemarah Mana tahu Mana tahu Penang kemarah kan Dengan MF Boleh Kongsi keadaan kita orang Kita orang Akan baca juga Ok Rasa Kan kalau kita cakap Lebih sengat Nanti kan Kita dipotong pula Dipotong apa Selanjutnya Producer kan Tak adalah Kalau kita nak cakap Lebih-lebih nanti kan Tak ada orang nak tengok Betul tak Jadi tak apa Terima kasih kepada Syafiq Terima kasih Syafiq Sudi Berkongsi Betul Boleh Nanti kita collect Pergi mana Terima kasih Syafiq Beri buang Dan juga terima kasih Kepada yang menonton Pada malam ni Abah Asnaliza Abdul Rahman Nur Farhani Inah Muhammad Abdul Hamid Asrul Isrin Muhammad Dia kata Arahan dari Whatsapp Selalunya menibutkan Banyak salah faham Yang tulis nak lain Yang baca Betul Saya ambil sikit Daripada komen Daripada Asrul Isrin Sebenarnya Macam saya sendiri Sebenarnya Kalau saya bekerja Saya sebenarnya Tak suka Berwhatsapp Memang sebenarnya Ada orang cakap Eh kau kena whatsapp Kau kena ada black and white Kau ada bukti Apa semua Tapi sebenarnya Sometimes Kalau kita tulis Kalau orang penerima tu Baca daripada sudut yang berbeza Dia akan jadi Miscommunication Faham tak Contohnya aku tanya kau Kau kat mana Waktu tu kau tengah marah Kau baca Kau kat mana Maybe macam tu Salah faham Macam Faiz sendiri Baca komen daripada Faizal Ismail Aku suruh arahan Macam ni Tapi kau buat lain Editing lain Betul Betul Maknanya Taksiran tu Maknanya Kena lebih clear Kalau rasa Benda tu penting Sampai perlu cakap Explain Dekat orang tu Kau kena buat Cini Kau kena buat Cini Orang tu Mungkin akan Lebih faham Ini untuk saya Sepanjang Saya ada Carrier saya Ada kerja saya Ada company saya Saya lebih suka Orang kata Benda tu Biar Lebih jelas Jumpa depan mata ke Call ke Terus kan Bagus Soalan Daripada Asra Israin Terima kasih Terima kasih Kepada korang semua Yang komen Dekat bawah Minggu ni Kita ada banyak lagi Episod Ataupun Segment sama Atau show Daripada bilik Yang best Betul Esok kita akan ada Destinasi di bilik Langkawi Hari Rabu Kita ada Artis masuk bilik Yang tu Amir Yukis Amir Yukis Amir Yukis Dengan Farah Fauzanah Dan juga Hari Kamis Kita ada juga Sembang budak up Konsep dia Lain sikit kali ni Betul Banyak Konten-konten Menarik di bilik ni Banyak So korang Kena live Bagus lah Di bilik sekarang ni Kenapa lah Sampai Sampai Ruseh dia So korang kena Like lah Page Facebook Dan juga Jangan lupa Untuk turn on Notification So kita orang upload Kita orang live Korang akan dapat Notification tu Dan juga jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel Dbilik TV Kalau korang nak tahu Pasal Faizal Ismail Jangan lupa follow Instagram dia Faizal bin Ismail Faizal Faizal FBI 76 Yes Betul Satu lagi Follow juga Dia punya Instagram FBI Food Yes HQ Follow Follow And then Kalau siapa nak Tengok juga Konten-konten Daripada Faizal Sendiri di UK Jangan lupa Saksikan di Bilik .uk Dan setiap hari Sabtu Betul Setiap hari Sabtu Jangan 10 malam Yes Okay So rasa Untuk topik kita Pada hari ni Conclusion dia adalah Faizal Ismail Terbaik Pengalaman kerja Seorang Manusia yang Jenis yang tak berkira Betul Untuk saya Untuk semua juga Yang korang kat sini Mungkin kat luar Fan-fan dia pun Akan rasa macam Betul Faizal Sendiri pun Akan rasa macam Betul Apa yang korang Cakap ni Betul Kan Jadi Terima kasih kepada semua Yang senang tengok Random di bilik ni Jadi kita akan Bertemu lagi InsyaAllah Okay Kalau ada Minggu depan InsyaAllah ada Ada Kalau tak ada tu Mungkin dengan program Yang berbeza Yes Betul Sebab ni Kita sering random Kita mempunyai Pop up Tiba-tiba ada keluar Yes Betul Di bilik random Betul Jadi kepada orang-orang Sama jangan lupa untuk Like, comment and share Ramai-ramai Bagi tu Semua orang yang Malam ni kita kongsi Pasal Faizal Semakin Yes Alright Okay Terima kasih banyak-banyak Kita bertemu lagi Okay Dalam random di bilik Alright Jangan lupa like and share Jangan lupa subscribe YouTube kami Dan juga Follow kita punya Instagram Dan juga Facebook Di bilik Alright Terima kasih banyak-banyak Okay Assalamualaikum guys Bye-bye Bye Sejuta rintangan yang melanggar Ku bempu jua Adunya Ku takkan dewas Ku takkan dewas Itu yang ku janji Ku takkan dewas Ku takkan dewas Itu yang ku janji Aku takkan Aku takkan Ku takkan Ku takkan